hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini terima sebijik produk maywi issue leaking owner kereta ini dari kundasang wow thank you support owner cakap dia sudah malas bawa kereta ini sebab selepas top up beberapa hari kemudian ges akan habis sebenarnya itu akan berulang lah jadi diantar sini untuk penyelenggeraan untuk selesaikan issue leaking pada unit ekon ini hari ini sampai pacak payung saya tengok payung ini saya ingat dulu masa 5 tahun saya jual sayur di pacak payung sebab kereta sampai di belakang dalam semua full itu dia main panas pacak payung juga oke semoga dipermudahkan sekarang saya akan cabut pampu dan akan cari komponen yang leaking menyebabkan gas selalu habis kalau kita tengok meter ini pun memang tekanan gas tidak cukup sekarang ini compressor tidak running tapi high pressure hanya 50 psi low pressure 50 psi ini memang rendah lah yang tidak sepatutnya sekiranya unit tidak leaking gas kemungkinan high pressure dia akan deduk para 100 psi atau 100 lebih lah tools baru sampai bro special tools test leak ini 2 in 1 kereta WC boleh pakai Asia boleh pakai kita tengok special tools untuk leak test ha ya untuk icon tada Allah jatuh-jatuh sudah nih geng pampu saya sudah cabut dan kalau saya tengok dari mata kasar saya tidak perlu test unit ini saya sudah nampak dia leaking kalau tengok pada bagian pipe vibration ini memang berminyak bro ini adalah kesan minyak tapi apapun kita perlu test dan buat leak test juga lah untuk kepastian kita buang sisa-sisa gas dulu oke cara buang gas nih ini untuk tips lah bagi korang yang suka buat DIY dekat rumah kalau korang buang gas icon korang kena buka sikit saja untuk menghilangkan minyak dalam sistem ini keluar so kena open sikit saja lah sekarang kau punya channel berapa sudah subscribe bayang 917 917 sikit lagi bro korang kena korang kena bantu untuk genap seribu supaya ini gabuknya lebih bersemangat untuk buat konten support edryong channel korang mesti subscribe korang bantu anak tempatan ini yang berkonten kalau kita tengok pipe ini memang mengandungi minyak kita akan test nanti pipe memang bocor bro bocornya dekat sini cut house ini pun ada ada bubble kecil sini sini ada satu ini ada satu yang ini bocor yang ini bocor kuat lah pipe bocor sekarang kita akan test kondenser pula oke kalau tengok case unit kereta ini sebab menurut owner kompresor dia pernah ganti dengan expansion buff colloquial tapi bila saya selenggara kalau ikut penyelenggaraan sayalah o-ring o-ring semua ini dia tidak ganti so bukan kita nak kondem mana-mana pihak tapi masih cabut pipe ini memang longgar so ini juga boleh menyebabkan berlakunya leaking gas so cara saya sendiri cara kerja saya setiap kali saya cabut pipe o-ring mesti saya akan ganti ini masih o-ring original warna hitam dia punya pipe memang tidak fit saya boleh tahu ini adalah o-ring lama o-ring lama dengan kompresor o-ring lama so ini hanya untuk mengingatkan lah bagi kita sebagai teknisian atau ekonemen saya eloknya lah setiap kali ganti komponen o-ring perlu diganti bagi mengelakkan berlakunya dua kali kerja nanti saya akan ganti semua o-ring ini saya stop dulu pipe condenser saya sudah cabut nanti saya sambung sebab perut saya bilang nasi nasi dia bilang sini bocor kuat condenser leaking pipe low pressure ini masih elok tidak leaking pipe high pressure leaking sekarang ini kita kalau ganti condenser condenser baru dia datang sekali dengan filter dryer dan juga nipple atau excess buff dua unit dengan pipe pipe high pressure jadi ada dua pipe yang kita guna balik pipe nya dekat sini ini adalah pipe low pressure oke pipe ini yang lalu belakang engine dan ini adalah high pressure so dua pipe ini kita akan guna pakai balik lah kita baru cuci menggunakan chemical sekarang ini kita tunggu pot kita tunggu condenser dengan pipe panas seberapa kita tengok kita punya member sana dia pun berpanas juga ah ini dia buka payung juga geng payung pasar juga di bonecon juga magnetic clutch magnetic clutch baru oke ini kereta azia oh no ini komplain masa awal pagi dia start magnetic clutch dia jarang engage lambat engage so unit jadi tidak sejok so kita pas sama wireman wireman selenggarak semua kabel sensor-sensor katanya oke dan magnetic clutch tetap kuat katanya so wedry yang baru ganti magnetic clutch yang ini o-ring lama o-ring baru o-ring baru ini o-ring baru yang bagi kompresor pun o-ring baru sekarang sudah ganti semua o-ring yang pipe baru ini memang ada o-ring benda nilai yang technician selalu terlepas pandang bila unit leaking gas kalau saya sendiri saya akan ganti kedua-dua excess buff di bagian high pressure satu lagi bagian low pressure size nya sama saja bro masuk kita akan ikat benda ini bukan yang mahal pun daripada kita buat dua kali kerja so lagi bagi kita sekali jalan ini pipe lama kita guna balik dan juga pipe ini kita guna balik cuma kita dah cuci dengan chemical dan boleh tengok glass ini memang dah bersih ini ganti condenser dan juga pipe high pressure sekarang ini dah masuk part vacuum buruh kita vacuum ini bukan apa kita vacuum untuk keluarkan segala lombapan yang ada dalam sistem icon dan sekaligus kita boleh tahulah sama ada unit ini mengalami kebocoran atau tidak selamat atau tidak kita refill gas oke sekarang icon dah jalan saya akan tambah gas tapi kemungkinan kalian tidak akan dengar audio saya sebab sekarang ini hujan lebat kok yang tidak serendah hujan layan juga masa hujan sekarang saya tepap gas selamat menikmati saya sudah setel tinggal azia kita tengok adriong adriong oh main hujan apa aku cari sana baru ayah hari baru men so azia pun masalah icon jadi sekarang cek icon sagu eswar disiapnya kawan dekat selton engineering lepas myvi tadi kita sambung pereta membah saya ini sebenarnya kawan katanya icon tidak sejuk kita tengok dulu bacaan gas ini low pressure ini high pressure oke ok ikon jalan sekarang kita tengok guys ya kita bocor ini tidak cukup juga seriap seratus pukulan tanpa lori buka terus pukulan tanpa lori pukulan tanpa lori wuhh, alasan terlalu banyak pak oke, nanti sekarang ini di kereta gak bisa dimangun masalah apa di kereta ini gak setiap kali memirik gak harap ini gak ada di arah menolak kereta gak kawah hehehe hehehe kuat bayong ya dengar-dengar ruang tanpa lori kuat jangan dong dengan Terima kasih.